Masalah berbicara dalam Islam Saya bahasakan dulu ya contoh-contohnya Ada orang berteman sudah 20 tahun Kisah itu mungkin sudah 777 kali diulang Temannya sudah hafal mati Diulang-ulang Apa manfaatnya Manfaatnya apa kira-kira Cari yang lain yang baru Kalau enggak ada sudah enggak usah ngomong Pernah saya ceritakan Iyas al-Muzani Rahimahullah seorang ulama tabi Dia bilang Saya selalu kalau berbicara sama orang Selalu saya kalahkan dia Maksudnya argumennya kuat sekali beliau Terkenal sekali seorang hakim Dia bilang kecuali ada satu orang di majelis saya Duduk di ujung Enggak pernah ngomong Itu orang yang satu-satunya mengalahkan saya Satu waktu sudah lama dulu di majelis saya Saya tanya dia Kenapa kau ini selama duduk belajar Selalu diam Enggak pernah ngomong Maka orang itu mengatakan Dan kalimat ini kata Iyas selalu saya ulangi Kena jadi pelajaran buat saya Dia bilang Saya dengarkan Maka saya dapat ilmu Dan saya diam Maka saya selamat Bahasa ini santun Dibahasakan oleh orang tersebut Artinya kalau perlu baru saya ngomong Kalau tidak saya dengar saja Dan Allah memberikan kita dua kuping Lisan satu Supaya lebih banyak dengar daripada bicara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton